Halo, Assalamualaikum teman-teman Akhirnya hari ini aku bisa upload video kembali Dan tidak lupa aku ucapkan mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua Dan pada video kali ini aku mau unboxing Mesin cuci portable merek Arashi Jadi ini tuh mesin cuci mini ya teman-teman Ini kapasitasnya adalah 4,5 kg Sedangkan dimensinya adalah 400 x 380 x 650 mm Jadi karena bentuknya mungil, mesin cuci ini cocok untuk anak kos Yang masih single ataupun keluarga muda Oke karena ini baru datang, aku buka dulu ya Ya teman-teman yang ingin beli atau penasaran dengan mesin cuci ini Link pembeliannya aku taruh di description box ya Dan untuk harganya sendiri adalah 600 ribuan Kapasitas air dari mesin cuci ini adalah 25 liter Dan pemakaian listriknya juga sangat hemat Yaitu hanya 200 watt Mesin cuci ini praktis karena bentuknya kecil dan bisa dibindah-bindah Dan tidak memerlukan space yang besar karena bentuknya sangat mungil Oke jadi seperti ini ya teman-teman Mesin cuci ini ada dua warna Ada warna hitam dan warna hijau Kemudian yang warna hitam itu habis Dan tinggal warna hijau jadi aku ambil warna hijau Sekarang kita buka dalamnya ya Nah di dalamnya itu ada pengeringnya yang bisa dicopot ya teman-teman Jadi pengeringnya ini kecil sekali Ini sepertinya muat untuk dua baju aja sih ya Jadi untuk kapasitas tabungnya sendiri muat untuk mencuci baju 5-6 baju dewasa Dan ini juga ada selang untuk air dan juga petunjuk pemakaian dan juga kartu garansi Sedangkan yang ini adalah penutup tempat pengeringnya Nah itu tadi adalah dalamnya dan sekarang kita lihat dari bodi daripada mesin cuci Ini di paling belakang ada kabel untuk colok listrik Dan ini juga ada selangnya untuk pembuangan air Dan di sisi kiri dan kanan dari mesin cuci ada pegangan seperti ini ya teman-teman Jadi ini pegangan kalau kita angkat atau kita pindah ke tempat yang kita inginkan Karena ini portable ya jadi ini kita juga bisa pindah-pindahkan Oke sekarang aku mau coba untuk mencuci Ini aku mau mencuci beberapa kerudung dan juga daleman kerudung ya teman-teman Jadi ini muat beberapa Ini aku sedang tuangkan deterjen Dan setelah ini aku akan atur Tombol-tombolnya ya teman-teman Ini ada tombol untuk wash atau drynya Ini aku pasang di wash karena aku mau mencuci ya Dan ini ada timernya aku coba di angka 10 menit aja Ini sampai dengan 15 sebenarnya ya untuk timernya teman-teman Cuma aku pakai 10 menit aja dulu Oke kita lihat filmnya dan ini cuciannya lumayan kencang juga Secara mesinnya mencucinya ya teman-teman Dan untuk tipsnya mungkin airnya itu harus benar-benar merendam baju Jadi mesinnya itu akan bisa memutar cucian itu dengan sempurna Dan ini meskipun kecil tapi pada saat mencuci pakaian itu Mesin cuciannya nggak lari-lari ya teman-teman Tapi tetap menapak di tempat gitu Dan mesinnya juga berbunyinya itu nggak terlalu kencang sih Masih lumayan halus gitu ya suaranya Oh iya pada saat kita mau memasukkan air sebelum mencuci Itu selang air pembuangannya harus tetap terpasang ya teman-teman Selang pembuangannya itu kita taruh atau kita lepas Kalau pada saat buang air aja Nah ini airnya sudah terbuang Ini aku akan keringkan dulu Ini tempat pengeringnya ya Teman-teman ini dipasang di dalam Ini ada apa ya namanya lubang-lubangnya Ini nanti kita pasang di dalamnya itu sampai bunyi klik gitu Dan kita cek kalau sudah kencang Baru kita masukkan Baju-baju yang akan kita keringkan Oke ini pengeringnya sudah terpasang Dan ini cuciannya Aku masukkan ke dalam pengeringnya Untuk dingkeringkan Dan jangan lupa untuk pasang tutupnya Oke kita pindahkan tombolnya ke dry Dan kemudian di setting timannya Ini aku setting 10 menit aja Ini proses pengeringan Dan sayangnya pada saat pengeringan itu suaranya itu berisik banget Dan ini sudah selesai proses pengeringannya ya teman-teman Tinggal dijemur Dan ini hasil dari cucian Dengan mini laundry arashi Dan hasil dari pengeringannya Memang gak sekering mesin cuci biasa ya teman-teman Tapi lumayan gak netes-netes gitu Jadi meskipun kita jemur di dalam ruangan yang gak di luar gitu Maksudnya itu gak akan netes-netes di lantai gitu Jadi meskipun gak kering-kering amat Cuman airnya itu lumayan tiris Oke sampai disini dulu video unboxing dan review mesin cuci mini arashi Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.